Apa sih itu novel berilustrasi? Kita kan tanya ya sama dia ya soal itu ya Karena biasanya novel ya dibaca aja gitu ya Dan tamu istimewa sore hari ini, ini dia yang ada di sebelah saya, Les Dewika Hei selamat sore semuanya Udah sore ya jam 3 ya Kita telat Ketemu bersama dengan Bahasanya di Femme yang membahas segala sesuatunya tentang perempuan Dan perempuan yang seperti apa sih? Perempuan yang mandiri dan kreatif Udah lama banget gak ketemu sama teman-teman Femme semuanya Senang banget bisa hadir lagi kembali nemenin kamu yang ada di rumah Masih di rumah aja pastinya ya Dan tetap semangat di rumah, jaga kesehatan jangan lupa Dan sore hari ini aku kedatangan tamu istimewa hari ini Istimewa Wartabak ya? Wartabak istimewa Iya dong harus tuh Istimewa karena dia perempuan Tetapi bukan sembarang perempuan Perempuan juga yang mandiri dan kreatif Insya Allah Nah ini adalah perempuan yang satu ini Dia sedang baru saja Baru saja mengeluarkan sebuah buku novel dengan judul Benang Merah Dan novelnya itu bukan hanya sekedar novel yang bisa dibaca aja Tapi novel berilustrasi Apa sih itu novel berilustrasi? Kita kan tanya ya sama dia ya soal itu ya Karena biasanya novel ya dibaca aja gitu Dan tamu istimewa sore hari ini Ini dia yang ada di sebelah saya Les Dewika Yeay Makasanya Kalau di IG kamu Nuna Les Dewika Kalau di IG Nuna Les Dewika Nuna itu kayak kakak ya? Nuna Ketauan ya Popers gitu Nuna artinya kakak Nuna Ika How are you? I'm fine Nuna biasanya sebutan untuk cowok yang lebih muda Kalau panggil yang lebih tua namanya Nuna gitu Jadi kalau kamu yang salah Mbak Nuna itu namanya bukan Nuna Tapi gapapa Nuna Kalau enggak Nuna juga boleh Jadi ada dua pengertian Kenapa pake nama itu Karena Les Dewikanya tetep gitu Karena kenapa ganti nama? Kenapa? Soalnya ada beberapa akun yang udah pake nama saya Oh gitu Ada tiga atau empat Jadi kamu tambahin jadi Nuna Terus kebetulan pake foto profilnya juga pake foto profil aku Oh gitu? Iya ada tiga atau empat akun Jadi kamu sebenarnya di fansnya atau di gimana ini? Gak ngerti Gak ngerti Iseng ngerti gimana Ada tiga atau empat akun pake nama Les Dewika Pake foto profil aku Jadi akhirnya terpaksa ganti jadi Nuna tadi Jadi mau nyebutnya Nuna atau Nuna Kayaknya harapannya biar Sampai umur berapa pun tetep jadi Nuna Tetep jadi Nuna Tetep udah ya Amin Jiwanya jiwanya Keributnya mau tetep nambah Kita telat satu jam hari ini ya Mohon maaf Karena memang biasa lah Kalau streaming live itu pasti ada macam kendalanya Jadi Tapi tetep ya Tapi tetep nih Tetep Apa Acaranya gak Enggak Ini Tetep berjalan dengan Pak Gui Ya bener sekali Cuma harusnya kita live jam 2 Tapi hari ini jam 2 Tidak di jam 3 Iya Dan Untuk interaktifnya mungkin temen-temen bisa langsung liat di Band TV Iya bener di Band TV Kamu juga live juga ya dia? Iya Ini aku yang di Facebook aku live Karena aku pikir ada beberapa temen-temen yang mungkin gak sempet liat di Band TV di IG Jadi aku di Facebook Cuma mungkin kalau di Facebook aku belum bisa terlalu interaktif ya Cuma untuk interaktifnya di IG Kalau kamu mau interaktif Tentang soal buku Benang Merah bersama dengan Ika Aku panggilnya Ika aja Ika aja Kamu bisa Gak panggil N IG Oh ya Ikan kamu bernafas pake insan Bukan demi Oke Kita akan ngomongin soal buku kamu Tapi perjalanan disini lancar ya Tadi dari Bekasi jauh-jauh ya bangku ya Alhamdulillah Ya karena dari planet yang berbeda gitu Kebetulan Agak susah agak sedikit susah Bisnisnya agak susah Selama masa pandemi semuanya bagus Tapi so far so good Alhamdulillah sampai sini Alhamdulillah Dan bisa nemenin temen-temen yang ada di rumah Yang udah beli bukunya Kamu udah baca Dan yang belum Dan kamu penasaran Kita akan kupas Kita ngobrolin hari ini Kita ngobrolin hari ini ya Nah ini dia bukunya Seperti ini Tampilannya temen-temen Boleh deketin Aku deket India Oke Nih Ini Dan untuk yang di Facebook ini Ada berapa hal? Mana sih? Hai? 297 Wow Banyak juga Kurang tapi 295 lah ya 295 Oke 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 Aku baru baca sedikit sih Iya Karena aku dapet versi PDF-nya E-booknya Dan aku kurang Belum srok Karena kita pembaca Iya Aku pembaca buku Bukan pembaca i-book Bukan pembaca i-book Susah untuk memahami i-book memang Iya Tidak mendapat ilustrasi Hahaha Matanya enggak Enggak Karena kalau buku biasa kita suka aromanya Iya bener Aku suka Aku suka Buka buku itu Terus tekstur memegangnya Dan bunyinya Iya Itu bener Lebih romantis Lebih romantis Iya Tapi kita tipe-tipe orang romantis ya Rokok makan gratis Hahaha Rokok makan gratis Nah Buku ini judulnya Benang Merah Dan aku mau tanya yang pertama adalah Berapa lama sih kamu bikin buku ini? Buku ini dikerjakan berapa lama? Oke ini novel Novel pergana Novel pertama ya Novel pertama Tapi buku ke Oh Priti kamu udah pernah punya buku? Sudah Oh sudah Novel pertama tapi buku ke satu, dua, tiga, empat, lima Ke lima? Buku ke lima Oh banyak juga ya Buku ke lima novel pertama Jadi sebelum-sebelumnya Sebelumnya kamu nulis apa? Kalau untuk buku yang pertama Hanya cerita saja cerita pendek? Bukan Buku yang pertama dia non fiksi Oh non fiksi Jadi ada bareng sama teman bertiga Jadi tentang kreatif menggambar dan menulis Oh jadi isinya tentang itu Terus buku-buku yang lain Yang memang official publish Yang bisa dicek di ISBM Perpustakaan Nasional itu sebagai editor Oh Sebagai editor itu ada Yang official ada dua buku Tapi yang tidak tercatat itu ada lebih dari itu Terus ada satu buku lagi Yang memang ditulis tapi tidak didaftarkan di ISBM Mungkin nanti akan coba didaftarkan Dan ini buku yang kelima Dan ini rencananya lama apa enggak nih? Apa memang dari dulu kamu sudah punya Bayang scriptnya dulu dan baru dikeluarkan hari ini Berapa lama prosesnya ini? Awalnya sih pengen Kita ngomongin sedikit soal perjalanan Kalau nulis dulu kali ya Kalau nulis mungkin sebagian teman-teman taunya Aku sebagai seorang perupa Iya Maksudnya artis, animan, pekerja seni Iya Gambar segalanya Yang macem lah Tapi selain dari itu sebenarnya Karena mungkin 10 tahun terakhir yang aku coba tonjolin Itu Padahal maksudnya ada pekerjaan lain yang aku lakukan di belakangnya Tapi kalau untuk nulis sendiri dari kecil Aku sudah nulis Pokoknya selalu berbarengan antara nulis sama gambar Itu aku berbarengan Terus Aktif nulis mungkin dari SD lah ya Dari SD Terus SMP Pokoknya sudah dari kecil Nulis komik Nulis cipel Dulu kalau bahasa Indonesia ada pelajar mengarang Ya aku bahasa Indonesia 9 ya Mengarang nyago Apalagi mengarang kebohongan Ceritanya panjang kayaknya Jangan percaya tambah saya Sama guru bahasa Indonesia Setelah dikasih folio dia kurang sama folio Ya butuhnya 5 folio ya Karena bisa ngarang bebas Terus dari SD Terus SMP Mulai nulis juga Dulu nulis biasa Terus mulai bikin di komik Kayak aku tulis Publish di social media aku Aku terangin Komik itu kan proses Jadi kalau komik sendiri adalah dua proses kan Nulis dan menggambar gitu Jadi kita ada ceritanya Itu lebih ribet ya Makanya kalau di Jepang kan komikus disebutnya sensei juga Terus mulai Bikin cerpen-cerpen Pakai mesin tik Coba kirimin ke majalah Tapi sayangnya Belum cukup beruntung waktu itu Tapi tetep bikin Terus gitu Terus paling diedarin dibaca sama temen-temen satu sekolah Terus ditempel di Madin Terus mulai aktif di karya tulis ilmiah Akhirnya itu kalau tadi kan yang fiksi ya Yang non fiksi akhirnya aktif di penulisan karya tulis ilmiah Mulai SMA sampai kuliah Jadi kuliah Mungkin jadi kalau baca novel ini mungkin gayanya sedikit deskriptif Sistematis Karena terpengaruh di Karena kebiasaan nulis di karya tulis ilmiah Oh gitu Sampai Ikutlah lomba-lomba karya tulis ilmiah sampai ke nasional Nah untuk Akhirnya Benang Merah ini Awalnya itu ada Awalnya ditulis ini sebenarnya tahun 2012 2012 Berarti sekitar Kalau enggak 2012 2013 Lupa Lumayan lah ya Kamu menyimpan Iya Nyimpan naskah ini Awalnya nulis itu adalah Kalau enggak salah Waktu itu ada lomba Di KPG Untuk penulisan yang memang Segmentasinya adalah untuk remaja Oh gitu kan Ya makanya mungkin pas baca Tipenya seperti itu Ya tipenya lebih remaja muda Manusia dewasa muda Karena dia dari SMA menjejak pengkuliah Setelah aku baca ya Jadi aku sendiri pun juga enggak kepengen nulis yang terlalu berat juga Maksudnya kita sendiri udah banyak masalah Banyak ribet Kita membaca sesuatu yang ringan Tapi message-nya berat Pengenku kayak gitu Akhirnya 2013 nulis Dimasukin naskahnya Tapi kalau lolos enggak menang Simpen dulu Oke simpen dulu Edit, 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 edit lagi Dramanya edit Sempet di edit jadi Ilang Hasil editannya ilang Oh gitu Terus udah ilang Kan balik lagi draft yang lama Males dong gitu kan Capek Diumin aja dulu Bertahun-tahun mau buka Edit lagi Edit lagi Edit lagi Sampai akhirnya sekarang 2020 7 tahun Jadi bukan sesuatu yang instan Iya bener Prosesnya lama Dan sudah ada ide-ide di belakangnya Cuma aku sendiri juga tipe orang yang lumayan perfeksionis Jadi kalau misalnya memang aku merasa kok aku belum pantas untuk sajikan ke orang yang jangan disajikan Nah gitu Jadi minimal aku dulu Oh oke ini lumayan bagus buat saya pribadi Insya Allah nanti buat orang lain juga mungkin akan lumayan baik Jadi terus mikir lagi selama pandemi Kalau didiumin lagi Lebih lama lagi Lebih lama lagi Gitu kan Kayaknya entar jadi fosil ya Ya sudah lah keluarkan saja Keburukan 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 Nanti keburukan ide-ide yang lainnya Ya bener Tahan gitu Karena yang satu belum keluar nih Gitu Jadi cukup panjang juga ya ini prosesnya Prosesnya cukup panjang Akhirnya keluar dengan Ya sudah lah bismillah Apapun hasilnya Dan memang mungkin kalau yang sudah baca Pasti karena ini novel pertama Pasti banyak sekali Mesti banyak kekurangannya Ada beberapa taipo juga Ini mohon dimalumi Tapi buat aku pribadi Ini sebuah proses perjalanan gitu Kita gak akan mungkin jadi sempurna Bener Dengan satu kali mencoba Iya Gak ada salahnya memang Sesuatu hal yang Besar itu harus Melalui proses Amin insya Allah Just do it gitu Nyikmati baca Ya sudah Gitu aja Nah Kalian di dalam proses ini nih Ada gak kendala Paling berat buat kamu Kendala untuk Ini publis gitu Kendala utamanya sih Mungkin lebih kepercaya diri ya Oh gitu ya Kalau aku pribadi lebih Ya self Kalau aku lebih ke aku pribadi Udah cukup pantas belum sih Gitu Ini dibaca orang lain Apakah berguna bagi orang lain Bermanfaat gak sih Bermanfaat gak Atau daripada malu-maluin simpen aja Jadi kayak Karena gue gak mau ini buku jadi kayak pepesan kosong Ya gitu kayak Malu-maluin gak sih gitu Jadi butuh-butuh kepercayaan diri Itu sih kendala utamanya Sambil sebelumnya Mungkin hanya satu dua teman Yang coba untuk baca Makanya awalnya aku coba masukin Oh berarti sebelum kamu publish ini Iya Kamu banyak referensi Iya Cuma separuh-separuh ke teman-teman Ya tanya teman-teman Terus mungkin Kalau ada di webpad Akhirnya sempat tanyanya Masukin dulu di webpad Gitu kan Oke Dimasukin di webpad Ada beberapa chapter awal Untuk melihat respon yang baca Oh cukup bagus Oh gitu Akhirnya kamu Bismillah Bismillah Terus kendala yang kedua Karena ini Berubah konsep Jadi dari tujuh tahunnya lo Tidak ada ide Untuk ada ilustrasi Hmm Karena kan proses berkesenian Baru sepuluh tahun Berarti kan Tahun-tahunnya lo baru tiga tahun berjalan Setelah tujuh tahun lumayan mateng Ada obsesi lain Supaya orang Tidak lupa dengan Oh perjalanan pertama Sebagai seorang pekerja seninya Ilustrasi Ilustrasi Nah itu ilustrasinya Makan energi Oh gitu ya Karena untuk membuat ilustrasinya Karena memang Jadi ilustrasinya Dicoba disesuaikan Dengan isi konten bukunya Jadi bukan yang Oh asul Hanya main comot Hanya main comot Kamu gambar apa aja Gitu ya Bukan Ada menang merahnya Betulah ya Ada menang merahnya Sesuai dengan judulnya Oke Teman-teman di rumah Yang ada yang mau nanya Silahkan aja Di IG Kamu bisa tulis Tadi kita bacain ya Pertanyaannya ada yang Udah nyanyi ya Belom sih Belom Sambil siapa-sapa Sambil siapa-sapa Ada siapa aja Ade Alivia Putri Ade Alivia Putri Halo Ini temen kamu bukan? Ade Alivia Putri Ada Win Lovely 10 Oh si Win Oh si Win Hai Win 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 Hai Win Win Halo Ada siapa lagi? Ada Theodorus Pramudia Immanuel Theodorus Pramudia Halo semuanya Tantrik Uswardani Tantri Tantri Ada di sebelah Kamu nonton Oh ini ya Di Facebook ada banyak lagi ya Siapa lagi? Di Facebook ada Oh di Facebook ada Uni Uni katanya sesuatu yang besar dulunya kecil Iya Betul Kata kita dulu gak langsung gede gini ya Ada DDXman DDXman Oh ini DDXman Ada di studio dia Cok Bundidin Ada Cok Bundidin Oh Cok Bundidin ya temen SMP Oh Hai Cok Didin 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 Oke semuanya pokoknya ada disitu Selamat sore Terima kasih udah gabung bersama dengan Kita di Femme dan juga ada SDWK disini Nah aku mau tanya lagi nih Karena buku ini Si Benang Merah ini Si Ika Itu dia self-publishing loh Kenapa sih kamu memilih self-publishing gitu Karena kan Sebenernya kalo kita pikir Self-publishing kan lebih Susah ya Karena setau aku Self-publishing itu dia harus Apa Naskah kamu sendiri Betul Terus layout kamu sendiri Gitu kan Layout nanti dibantu sama pihak Iya Tapi kan Oh iya Untuk awal Awal kan kamu sendiri Ide dan semuanya itu kamu harus sendiri Mengerjakannya sendiri Termasuk Apa Soal penjualan dan segala macem Betul Ya kan Itu lebih ribet kan Lebih orang ngomongnya simple Nah kenapa kamu memilih self-publishing Sebenernya sih kalo Pengen Pengen secara ego pribadi Pasti pengennya bisa menembus Penerbit mayor Iya Karena kan otomatis kalo mayor Gue langsung terkenal dong Gitu Kalo terkenal sih mungkin belum tentu ya Iya belum tentu ya Cuma maksudnya Secara ego Secara Biasanya secara umum Setidaknya ada nama Ada nama gitu Cuma kan kita juga mesti tahu Industri penerbitan di Indonesia juga Cukup sulit untuk ditembus Iya bener Dan biasanya kalo untuk naskah Yang kita akan coba masukin itu Kita harus nunggu Bisa 3 sampe 6 bulan Itu pun belum belum disetujui Numpuknya banyak soalnya Numpuknya banyak Karena gak cuma aku yang pengen diterbitkan di penerbit mayor Terus dan memang naskah juga Harus sangat berkualitas Ataupun memang kita mungkin Cukup beruntung Untuk bisa tembus ke penerbitan mayor Iya Dan aku pikir Prosesnya terlalu panjang Prosesnya terlalu panjang Jadi awal tadi 7 tahun tadi juga sama Awalnya sudah mau dimasukin ke penerbit mayor Makanya tadi Diedit edit 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 Cuma akhirnya sekarang menunggu lagi Kalo misalnya dimasukin ke penerbit mayor lagi Akan makan waktu lagi Dan aku pikir ya sudah lah self-publishing dulu Karena sebelum menerbitin buku ini Aku sudah berkecimpung dulu Di dunia self-publishing Sebelumnya sebagai editor Oh gitu Jadi kamu udah punya ilmu duluan Udah punya sebagai editor Dan sempet menerbitkan buku sendiri juga Oh oke Jadi akhirnya cukup kebaca Cukup kebaca alurnya seperti apa Kamu udah tau lah runtutannya Dan memang kalo dibilang lebih sulit Iya Karena kenapa kalo self-publishing itu Naskah yang kalian kerjakan itu Pasti harus benar-benar sudah siap Sudah matang ya Sudah matang Sebenernya di penerbit mayor juga sama Bahkan penerbit mayor juga harus lebih matang gitu kan Tapi kan mereka punya tim Mereka punya tim Kalau self-publishing kan kamu sendiri Iya Dan memang tiap penerbit punya biaya administrasi yang berbeda-beda dengan Istilahnya kita titip cetak sebenernya Iya Titip cetak dan titip terbit Titip terbit Karena kita membutuhkan ISBN tadi Oke Dan ISBN ini hanya bisa dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia Oke Nah dan itu kan gak bisa semua orang Mungkin semua orang kalo mau cetak dipercetakan bisa Tapi ini bagian belakangnya Ini ada ISBN Ada barcode Dan ISBN itu adalah seperti hak cipta, royalty Pengakuan lah ya Pengakuan dan ini sudah terdaftar di ISBN Dan yang punya izin untuk mengeluarkan hanya Perpustakaan Nasional Dan penerbit-penerbit yang sudah terdaftar di Jadi ini gak bisa dibajak lah ya Jadi kalo misalnya dia mau bajak buku ini Ya saya bisa nuntut cerita nih Ya begitu lah Itu dilindungi Ya dilindungi Dan juga Sebagai seorang penulis kamu dilindungi Ya sebagai penulis Dan maksudnya kan ketika tercatat di Perpustakaan Nasional Dan buku kita pun juga akan dikirimkan di Perpustakaan Nasional Oh gitu Harus Harus ya itu Harus ada dua eksemplar buku Yang harus dikirimkan ke Perpustakaan Nasional Oh gitu Jadi sekarang buku kamu udah ada disana ya Sudah, sudah ada Dan kalo gak salah di penerbit saya Ada lima buku kalo gak salah Dua di Perpustakaan Nasional Ini penerbitnya Jejak Jejak publisher Dua di Perpustakaan Nasional Dua lagi di Perpustakaan Daerah atau apa gitu Dan satu lagi untuk arsip mereka Jadi gak bisa sembarang Gak sebisa sembarang Jadi harus ada kondisi cetak fisik yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Oke Berarti kamu memilih itu Memilih self publishing Karena prosesnya lebih cepat Ya Maksudnya Supaya ini gak nunggu-nunggu Nunggu Nunggu gak lama Prosesnya lebih cepat Dan kita juga bisa lebih Gak apa-apa yang setelah kita lebih Ya dan memang kerja kerasnya Kerja kerasnya Jadi kita juga biar-biar lebih paham Bahwa proses untuk menerbitkan sebuah buku itu gak mudah Terus nanti juga kita harus ngawasin ketika sampai ke cetaknya Sampai layoutnya Jadi nanti Semua soalnya Iya layoutnya Terus kalo emang kita punya Sebuah idealisme di buku kita Mungkin kelebihannya self publishing gini Biasanya kan setiap penulis punya idealismenya masing-masing Nah kalo di self publishing Idealismenya kita jauh lebih terjaga Oh saya maunya begini nih Gak banyak pemotongan-pemotongan ya Oke Oh gitu ceritanya jadi dia Memilih publishing Self publishing Atau nama lainnya penerbitan Indi Atau penerbitan Mayor Eh sorry ya Minor Sorry Jadi ada tiga nama Pertama self publishing atau penerbitan Primo Ada ini juga ya Indi Itu namanya sama Sama Dan Minor Jadi ada tiga nama yang berbeda Oh gitu Baru kalo Mayor tadi misalnya kayak Bentang, Gramedia Mayor dan self publishing itu Gak cuma di Indonesia Tapi di seluruh dunia Jadi ada beberapa website yang menyediakan self publishing Mungkin nanti akan Saya coba masukkan di website yang tadi Yang bukan di Indonesia Dan nanti bisa dinikmati di teman-teman lain di luar Indonesia Nah kalo di self publishing Mungkin temen-temen yang ada di rumah Temen-temen yang ada di rumah juga kan Suka hobi-hobi nulis Iya Bener Ada suka yang bikin-bikin juga Banyak Pasti banyak banget Kamu juga pengen istilahnya men-share Betul Cerita kamu atau apapun karya kamu Nah Dan mungkin ini memberi inspirasi bahwa kamu bisa self publishing Bisa Seperti Ika ya Nah temen-temen mungkin gak tau nih Ika Apa yang harus dilakukan kalo pertama kali itu apa prosesnya seperti apa untuk self publishing Yang apa yang disiapkan untuk ini untuk self publishing gitu maksudnya Untuk Oke untuk penerbitan buku Kasih temen-temen mau tau nih Aku pengen kak tapi aku gak tau gimana caranya self publishing tuh gimana caranya gitu Pertama yang harus aku lakukan mungkin naskah aku punya gitu Terus aku harus mendatang dimana dulu apa dulu gitu Oke Karena aku ngomong sedikit soal masalah dunia penulisan Kalau dunia penulisan sekarang sudah berjamur komunitas-komunitas nulis Terus apa sih e-book atau misalnya novel-novel online Ada Wattpad, ada Mangatun dan segala macem Jadi semua konsep dan banyak dari mereka yang punya followers sampai jutaan Dibaca sampai jutaan Dan istilahnya abis itu biasanya akan ditari ke Punderbit Mayor Itu karena mereka sudah punya fandom Tapi ada Tapi ada yang punya idealisme Ah saya gak mau nih novel saya atau tulisan saya ditaruh di Wattpad Nah saya pengen tulisan saya yang murni saya sendiri Apapun alasannya Entah untuk idealisme Dan ini gak harus novel ya Misalnya kalian punya tipstix Apa misalnya Buku mau bikin buku memasak Semualah pokoknya Atau mungkin buku apapun Dengan dan tulisan Pertama harus siapkan naskah Naskah yang pertama Teman bisa simak ya Naskah Naskah itu kalau bisa yang sudah matang Ya sudah matang Kalau mau self-publishing Bukan kalau bisa Harus Harus Kalau untuk self-publishing Ya jadi setiap Punderbit nanti mereka punya format tersendiri untuk penulisannya Ada yang minta dikirim dalam bentuk A4 Atau ini saya selalu lupa ini Ukuran berapa sih nih? Buku A5 A5 Ukuran A5 Mereka punya formatnya sendiri Tiap Punderbit beda-beda ya Jadi sampai ke fontnya beda Pengaturan spasinya beda Itu pilih sendiri atau? Tiap Punderbit beda-beda Oh gitu Tiap Punderbit stylenya beda-beda Jadi tergantung dari Punderbitnya Jadi kalau misalnya kalian mau masukin foto dan segala macem Itu sudah dimasukin oleh kalian Bukan pihak Punderbit Makanya sudah di layout sendiri oleh kalian Terus itu langkah pertama Jadi sudah beneran matang ya? Sudah matang 95% Jangan lantai ya Berarti kalau misalkan kamu mau ada gambar di dalamnya Iya Atau mungkin emang kamu maunya gaya tulisannya seperti apa Itu emang udah seperti itu Sudah sudah jadi Terus yang kedua Cek Punderbit mana yang cocok Bisa browsing Di website Di Google Atau mungkin di IG Itu banyak banget Silahkan cari mana yang cocok Karena beda-beda Sesuai dengan karakter kamu ya? Sesuai dengan karakter Sesuai dengan DC kantor Iya bener-bener Itu penting ya Terus nanti style-nya Oh ini cocoknya buat saya Gitu Kalau emang kalian genre-nya misalnya Apapun harus disesuaikan Terus ngobrol Hubungin sama Punderbitnya Oh ini kayaknya enak nih untuk kerjasama Nanti mereka akan kasih tau Step-step selanjutnya seperti apa Kalian kirimkan naskahnya Naskahnya Dan kalian harus menunggu Naskahnya untuk di layout Di edit Karena kita juga harus ngantri Dengan naskah-naskah yang lain Mungkin bisa sampai 1 atau 2 bulan dulu Itu baru jadi naskah Belum cetak Oh gitu Setelah naskah sudah jadi Di layout Mereka akan kirimkan lagi ke kita Kita cek Oh ini udah oke nih Baru masuk ke percetakan Nah setelah cetak Nah setelah cetak Nah setelah cetak Jadi mungkin anda sampai 1 sampai 3 bulan Hmm Jadi gak langsung jeng Gak langsung jeng Gak langsung jeng Besok jadi gitu Bukan kayak tebang foto copy langsung masukin Print Langsung jadi Oh bisa luar Dijelit Gak lah gitu Ya jadi langsung 3 bulan langsung jadi Itu pun kadang-kadang setelah cetak Misalnya kayak ini saya bilang tadi Masih ada beberapa kesalahan Taipo Nanti kalau aku pribadi Jadi masih pengen revisi lagi Revisi lagi Revisi lagi Masukin editing lagi Baru mungkin ke hasil cetak yang kedua Ketik ketiganya Insya Allah yang lebih baik lagi Amin Nah setelah bukunya jadi Kalian harus promosi Ya itu yang bagian khusus saya Nah Jadi promosi Kita tidak bisa berharap banyak dari pihak penerbit juga Karena mereka banyak keterbatasan Dan banyak penulis lain juga yang harus dipromot Jadi kalian harus promosiin Ada yang namanya sekarang sistemnya PO Kalau kalian gak mau rugi Jadi pre-order Mungkin kalian bisa tawarkan ke teman-teman yang tertarik siapa Ditatet namanya Kalau misalnya memang mereka minta bayar dulu Dengan sesuai dengan harga bukunya Boleh Masih asas kepercayaan ya Kalau DP gak bisa Jarang DP ya Maksudnya kayaknya ribet ya Kalau mereka Kalau aku pribadi gak DP ya Cuma aku pilihannya cuma gini Sistemnya seperti apa? Kalau aku pribadi Kalau sistem PO Kalau di penerbit sama Sistem PO juga Jadi mereka Tapi biasanya penerbit Kayak bukuku ini Sudah ada di Shopee Jadi di Shopee Sebagian yang gak beli di aku Di Shopee ada Itu sudah ready Tapi kayaknya masih PO Aku gak tau Harusnya sih penerbit sudah ready beberapa buku Jadi bisa langsung dibeli Gitu Berarti bisa Bisa beli di kamu Bisa beli di aku Atau kalau gak dibeli di Shopee Bisa juga di penerbit ya Eh promosi Shopee Gak apa-apa Karena memang Oh iya Di Shopee dan di Bukalapak Karena memang serta Abisnya Emang promosi Kamu mesti Harus gengar jualan Memikirkan cara pemasarannya sendiri Ya pemasarannya seperti apa Kamu harus jualan sendiri dong Makanya Cara kamu adalah tadi ya Iya Jadi dimasukin ke Shopee Bukalapak Oh gak ya Masukin ke Shopee bukan aku Oh bukan Penerbitnya Oh penerbitnya Mereka membantu juga Iya Jadi mereka menjual langsung Makanya untuk yang di Shopee dan Bukalapak Atau di website Dan di IG penerbitnya langsung Oh gitu Jadi mereka ternyata membantu Jadi ada dua proses Aku pikir Kalau secara publishing Benar kamu sendiri Jadi let's say Sebenarnya kita mungkin 60% atau 65% Mereka 35% Oh Jadi lumayan lah Ada yang bantu Lebih bagus kalau kalian Emang udah punya tim Bisa jalan kemana-mana Dengan tim Promosi Bikin acara buku sendiri Dan segala macem Iya bener bener Port show segala macem Amu ada ingin untuk itu gak? Mau Kalau ada yang mau ngajarin Ini salah satu loh Ini salah satu loh Oh iya boleh boleh Kita sharing banyak ilmu lainnya Ini salah satu Itu cara marketing kamu juga Oh iya boleh Iya betul Bener-bener Jadi harus aktif Kalau di self-publishing ya Harus aktif Kalau misalkan kamu udah self-publishing Tapi gak aktif ya Percuma juga Buku kamu hanya di Hanya dilihat untuk beberapa orang aja Jadi kita harus aktif ya Betul Betul Si kayak gitu Oke Nah temen-temen yang mau coba Untuk self-publishing Tadi udah di beberkan Sama ledelika Bahwa kamu Harus punya naskah Eh naskah kok naskah Naskah yang Matang dulu ya Jadi semuanya harus udah matang Betul Pilih Apa Pemnerbit ya Betul Sesuai dengan budget dan karakter kamu Seperti apa Terus habis itu Nanti ada prosesnya juga disana Dan gak Cepet ya Lagi tiga bulan Dua tiga bulan Oke kita kembali Oh ya sorry Ini aku penerbitnya Jejak 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 publishing Jejak publishing Supaya kita meninggalkan jejak dalam hidup Iya Gitu ya Jadi ya Tetap ada benang metreknya Gak ada yang gitu karangan aku Oke ada yang mau bertanya Selamat malam Selamat sore Gimana Yang di studio Adakah yang bertanya Temen-temen Belum ya Harga Oh harga Oh ada yang tanya Harganya berapa kak Oke Harganya Harga resminya Kak Iska Oke harga resminya Rp110.000 Rp110.000 Sebenernya untuk bulan Oktober kemarin Diskon 15% Wow Jadi Rp3.500 Tapi aku belum ngomong nih sama Benerbitku Untuk yang November Aku sih pengennya untuk Tetap mau ada diskon Tetap ada diskon Eh temen-temen Untuk memperingati Hari Pahlawan Oh Nanti diskonnya berapa Nanti kita cek ya Follow IG ku Ya Jadi temen-temen yang mau bukunya Nanti bisa follow ke Nuna Les Delica di IG Atau yang di Facebook bisa disini langsung Nah katanya ada promo Ada promo 15% Gak tau lah berapa Pokoknya lumayan Ya Ada promonya lah Ada diskonnya Ada diskonnya Nah kita kembali ke buku yang menarik dari buku ini adalah Ehm Ehm Isinya ya Oke Isinya ya Nah Aku mau tau Ini isinya tentang apa Secara dari sebesarnya cerita tentang apa sih benang merah ini Baju kita hari ini sama ya merah Merah ya Kita gak janjian loh Gak Kita gak janjian Karena aku tau ada merah-merah jadi kita kemerah aja Oke Oke judulnya Benang-benang merah Ehm Untuk ilustrasinya ini lukisanku juga Oh iya Karena di buku ini ini Ehm Di buku benang merah ini Di dalamnya itu ada banyak gambar-gambar Iya ada banyak gambar Kita akan bahas Tapi yang pertama kali adalah Ehm Isi Tentang Ehm Benang merah ini ceritanya tentang apa Sebenernya ini buku yang simple Benang merah tuh Benang merah tuh Dia ngerti kajinya Ehm Kedah Ada bisik-bisikan tetangga ya Ehm Oke Ehm Aku mau bikin buku yang simple Ehm Buku yang sederhana Jadi ini cerita cinta juga gak gitu Cerita cinta Karena aku seperti Karena cinta itu kan universal ya Iya bener Cinta itu universal sederhana Tapi aku pengen Ehm Apa Ada message Ada pesan Ada pesan Jadi bukan sekedar Cinta-cinta biasa Tapi ada pesannya Jadi ini Ehm Kalau kalian tau benang merah itu Aku kasih Ehm Bocoran sedikit sinopsis di belakangnya Benang merah itu kan sebenernya sebuah legenda Ehm Yang dipercayai di beberapa negara di Asia Ehm Jadi kayak misalnya di Jepang Di Cina Dan di Korea Itu ada mitologi namanya benang merah Jadi benang merah itu adalah Kayak penghubung ya Iya Tali-tali benang Yang menghubungkan dua orang Memang Dihususkan sih ke laki dan perempuan Tapi mesejku adalah dari buku ini adalah Semua orang yang nanti membaca buku ini Kita semua saling terhubung Kita semua punya benang merah yang saling terhubung Terus ehm Jadi sebuah pertemuan Pertemuan Sebuah apa Kisah Kisah Tidak terjadi secara Tiba-tiba Tiba-tiba Jadi kalau pesannya disini adalah Setiap kita ketemu orang Itu pasti ada pesan-pesan yang tersembunyi di belakangnya Ya kita tidak Gak tahu Gitu Kita mungkin baru sadar mungkin kita ketemu Entah itu ketemu tukang gorengan Atau ketemu siapa Tapi itu pasti ada sebuah Makna ya Ada maknanya Ini pun sama Jadi pertemuan dua orang Namanya Kamu dalam bang ya ini ya Namanya Sandara dan Andaru Yang settingnya di Jogja Jadi kalau yang pengen Pengen tahu Jogja itu seperti apa Di buku ini dijelaskan Jogja itu seperti apa Aku sudah baca sih sedikit Ya itu kayak Maliogoro Seperti apa Karena tahapi itu dia menggambarkan Dan ini flashback Ini flashback Oh ceritanya ini flashback Setting utamanya di tahun 2000-an awal 2000-an awal Flashback Dan bagaimana tentang Mungkin yang kalau sekarang usianya sudah sekitar Lebih agak berumur Tapi ini bukan cerita SMA Bukan ini kuliah Masa kuliah Masa kuliah Masa transisi dari remaja Ke dewasa muda Jadi dia mungkin sedang mencari jati diri Mencari jati diri Dan ketika kita punya impian Terus impiannya di hambat Karena banyak faktor Tapi aku selalu percaya Apapun mimpi kalian Itu harus kalian jadikan Wow Mau itu mungkin terjadinya Menarik banget ini ceritanya Karena dia sendiri juga Apa Kuliahnya itu memilihnya seni Sastra Sastra ya Jogja dan Sastra Sastra dan Sastra Dan dia juga Agak ditentang sama orang tua Iya Gitu kan Kalau novel itu namanya juga fiksi 10% real 90% fiksi Tapi berarti kamu agak terinspirasi juga Dari kehidupan kak Bukan kamu pribadi Tapi terinspirasi dari banyak orang Kehidupan dari Masa Mungkin mahasiswi Iya Mungkin kalau yang baca jadi inget-inget Oh Kayak gini ya Masa-masa kuliah dulu ya Masa kuliah Dulu Berpetualang di Gimana Gitu ya Atau ketemu orang pas kuliah Mungkin ada seperti apa Karena biasanya dulu Ada di rumah aja Terkekang sama orang itu Akhirnya Keluar lagi Bagaimana Terus bagaimana kalian bertahan Bagaimana Kalian menjalani Basically ini cerita Karena jauh dari Orang tua dan segala macam ya kan Ini basically cerita roman Tapi memang Mungkin Yang bisa di Kelebihannya adalah roman Terus ada gitu Ada beberapa Cuplikan karya-karya sastra Yang mungkin Kalian mungkin belum pernah denger Misalnya kayak ada Cerita dari Edgar Allan Poe Dan Kayaknya di dalam tuh Aku juga sering ada Kutipan-kutipan Kutipan-kutipan Dari tokoh-tokoh Yang Mungkin Bisa menjadi inspirasi Dan menguatkan mungkin Ada yang komen nih Oh ada yang komen Apa? Dibikin drakor Keren nih Boleh 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 Gak bilang dibikin drakor Sudah dapet tokohnya Kim Jong Un Itu berarti udah Udah Baca bukunya ya Siapa namanya? Om Jo Om Jo Om Jo Ya mungkin bisa Boleh 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 Gak usah drakor Dijadikan film dulu Amin ya Amin amin Sampai kesana ya Nah Terus Berarti kita udah tau Berarti ini cerita tentang Bukan remaja ya Dewasa muda Dewasa muda ya Dan settingnya adalah Jogja Jogja Sastra Sastra Teater Pokoknya tentang Hal-hal tentang kuliah Pokoknya yang manis-manis aja Yang manis-manis itu ya Terus tentang pertemuan dengan dua orang Ya pertemuan dengan dua orang Manusia Pasti laki-laki dan perempuan Laki-laki perempuan dan beberapa orang-orang lain Nah benang merahnya ini dimananya? Benang merahnya adalah Bagaimana pertemuan dua orang tadi Akan merubah hidup salah satunya Oke gitu Dan Kamu penasaran? Oh handphone ku mau jatuh Sini aku pengen Oh penasaran kamu mesti baca bukunya ya Nah itu dia ceritanya tentang Andara dan Andaru 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 dan Sandara Oh Sandara Oh Oke Nah yang menarik dari buku ini juga Aku sempat lihat Karena aku Dapat PDF-nya ya As edisi Nah Di dalam buku ini Ini Itu ada ilustrasinya Jadi ini bukan novel biasa Tapi juga ada ilustrasinya Nah ilustrasinya itu berupa dengan gambar-gambar Bener gak? Gambar-gambar kita kasih tau ya Boleh 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 Kita kasih lihat Nah karena Si Ika ini adalah Dia juga hobi sekali Menggambar dan melukis Nah Kerjaan juga Kerjaan juga Salah satu Nah ini ada gambarnya gini Ini contoh Ilustrasinya Yang di sini Bisa kelihatan kah? Ini kamu yang gambar sendiri pasti semuanya ya? Aku Dan ini aku pikir gambarnya Aku terinspirasi dari Coloring book Oh Biasa untuk art terapi Jadi kalian bisa warnain Oh gitu Jadi manfaat dari ilustrasinya ini Ilustrasi yang Gambar-gambar yang ada di kamu Manfaatnya adalah? Kalian bisa warnain Oh gitu Jadi daripada beli buku Coloring page Untuk yang for adult Yang art for therapy Beli ini aja Sekali yang satu dapet dua Yang satu dapet tiga Ini sebenernya 3 in one loh buku ini Ya 3 in one 3 in one ini Jadi kamu bisa baca buku Sambil kamu self terapi Mewarnai Kalau kamu mulai capek Kamu bisa mewarnai self terapi Pakai pensil warna ya Karena banyak banget Nah ini kan banyak banget Gambar-gambarnya 32 Sekitar 32 Ini ada maknanya gak di dalamnya? Ada Karena kalau aku 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 lihat ya Sorry aku lihat ya Kayak ini ya Disini judulnya Merdeka Merdeka Terus dia gambarnya itu Sarang burung Artinya Merdeka adalah Terlepas dari Sebuah Sarang ini Gitu ya Jadi berarti Filosofi Karena memang bukunya ini Filosofi banget buat aku Tidak Biasa saja yang hanya bisa dibaca Yang biasa dibaca gitu doang Tapi memang Semuanya berkaitan Namanya juga benang merah ya Betul, betul, betul Jadi ini gitu Terus ada lagi juga Apa lagi nih? Jadi kayak ini Kalau kalian perhatikan Ini sangkar burung Nah sangkar burung Terus pintunya terbuka Nah itu Dan ada bunga-bunga Ada kupu-kupu Terus di sebelahnya judulnya Merdeka Jadi bukan Jadi seperti Nanti aku tulis ya Merdeka Disini ada quote-nya Setiap itu ada quote Ada Selalu ada quote Merdeka bukan berarti bebas Merdeka berarti tanggung jawab yang lebih besar Nah aku senangnya disini Itu bukan hanya ilustrasi Tapi juga ada quote-quote Jadi kita Bukan saja membaca Biasa aja novel-novel biasa Tapi juga ada ilmu di dalamnya Jadi ada quote-quote Penguat lah ya Stigma misalnya Oh ada lagi nih Stigma Misalnya kayak stigma gitu Nah aku tahu nih Stigma kenapa dia Gambarnya orang bertato gitu Terus ada rambutnya Di kepang-kepang Karena memang stigma orang Biasanya kalau bertato Begitu Berkepang-kepang Itu pasti stigma Dia sangar Dia gahar Padahal dibalik yang gitu Itu ada banyak keindahan Nah Jadi Jadi ada tulisannya adalah Di bawahnya ada bunga-bunga Stigma bisa jadi Hanya prasangka Bukan hal nyata Tapi kita sering terjebak di stigma Nah itu dia Jadi Lucunya di Aku Ketika aku Lihat-lihat ini memang Jadi gambar Dan Apa Quotenya itu selalu Ber Ber Bernyambung Menyambung Dan quote-nya itu sebenarnya dari Dari setiap chapter yang ada Oh Cuma kalian harus jeli Untuk bisa melihat Jadi semua 35 gambar ya 31 32 Sekitar 32an Itu kamu yang gambar semuanya Ya Wow Dan itu adalah proses yang sulit gak kamu Untuk Menyambungkan antara cerita kamu Dan 2 gambar kuat-kuat yang tadi kamu Masukkan di dalam Ada sebagian yang memang sudah Gambar-gambar lama Ilustrasi lama Yang memang Karena aku bikin ada ratusan ilustrasi Jadi dicari mana yang cocok gitu Itu aku pasang Aku taruh disitu Terus mencoba mencocokkan Oh ini bagian ini bagian ini Kalau tidak ada yang cocok Aku harus buat lagi Itu lumayan Lumayan Makan waktu Ya makan waktu jelas Karena pekerjaan satu Makan mental Ya Pekerjaan aja kan Mungkin bisa sampai 2 atau 3 jam Untuk membuat gambarnya Terus Ide-idenya kita seperti apa Itu makan waktu Makan Emosi Dan segala macam Jadi Semuanya Keluar Tapi Sekarang udah lega ya Amin Amin Dan yang paling Keren juga Di buku ini Aku bilang tadi 3 in 1 Selain ilustrasi Yang bisa Jadi novel Ilustrasi Tadi Apa namanya Self Self publishingnya Bukan Oh art therapy Sorry Art therapy Art therapy Art therapy dan juga Satu lagi Wuuu ini yang keren nih Wuuu Satu lagi Itu di buku ini Itu ada soundtrack Wuuu Luar biasa sekali ya Iya Dan aku baru nemuin Kayaknya baru pertama ya Pertama kali Di media ya Semoga sih di dunia ya Iya Tapi kalo yang ilustrasi Oh kalo ilustrasi udah banyak Bukan Kalo ilustrasi aku tau banyak Tapi kalo Untuk Art therapy Belom Belom Nah itu berarti Setau aku juga Aku juga baru tau Ada art therapy nya Ya gitu ya Karena selama ini Kita baca novel Baca novel aja kan Itu menarik banget Jadi temen-temen Sebenernya Gambar-gambar yang ada Di dalam novel itu Itu kamu bisa Mau warnai Bisa diwarnai Bisa diwarnai Jadi mungkin kan gak tau Hmm Temen-temen gak tau kan di rumah Jadi kita kasih tau dong Kamu kasih tau bahwa Itu bisa Kamu warnai Iya Bisa Itu membantu kamu untuk Untuk Healing Gitu Karena untuk Therapy sendiri Aku juga masih Baru sedikit belajar Maling pengalaman Karena dulu pernah Beberapa bulan ngajar untuk Anak autis Dan beberapa mungkin punya murid Yang memang anak-anak Berkebutuhan khusus Karena kita mungkin Ngapain sih mau warnai Ya terus Akhirnya Lagi aku pelajarin Karena memang untuk Di Indonesia sendiri Therapy itu adalah Sebuah ilmu baru Yang memang Belum banyak Diketahui orang gitu Dan untuk Kuliah jurusannya pun Tidak ada Kalau setahu aku Bukan tidak ada Aku belum tau ya Tapi sebagian aku dengar Sudah mulai ada Di beberapa universitas lain Ada di Tarungan Negara atau apa Aku lupa Aku Itu juga dapet info Dari dosen Beberapa dosen-dosen yang Memang kenal Di Indonesia sudah mulai ada Maaf Tapi yang aku tau Itu di Singapura Ada Terapi itu adalah Seni untuk terapi Ada pertanyaan Oh iya Oke Kita potong dulu Pertanyaannya apa Oh iya Mau tanya dong kak Saat menerbitkan buku Kendali biaya dan pemasukan Dipegang oleh penerbit atau penulis Oh oke Oke itu ada percayaan Jadi untuk saat publishing Kendali Pengeluaran dan pendapatan itu Diaturin Oke Atau kamu sendiri yang semuanya pegang Oke Tiap penerbit platformnya beda-beda Jadi aku gak bisa bilang Sama Karena aku sudah beberapa kali Bekerja dengan Beda penerbit Itu platformnya beda-beda Kalian harus obrolin dengan penerbitnya Makanya tadi Harus disuaikan Nah Khusus aku ngomong di penerbitku aja ya Di jejak ini Ada beberapa paket yang bisa kalian pilih Oh jadi Hah Dan kebetulan aku memilih paket Yang 100% kendalinya di aku Oh gitu Jadi temen-temen bisa tau bahwa Penerbit itu ada beberapa paket yang Di Bisa dipilih Harganya beda-beda Bisa dipilih untuk anda semuanya Jadi itu ada macam-macam berarti Betul Nah khusus untuk di jejak Nanti yang di IG bisa cek di Instagramnya Jejak publishing Itu paket penerbitannya beda-beda Jadi kayak royaltinya berapa Pengaturannya dari mereka Kebetulan aku mau memilih paket yang kebebasan tadi ya Kebebasan untuk mengatur keuangannya Ada dua Dipegang sama aku dan dipegang sama penerbitnya Oh Jadi contohnya gini Buku yang dibeli langsung dari penerbit Itu 100% akan masuk ke penerbit Oh gitu Baru nanti dihitung royaltinya Setelah ada hitungan yang terjual di penerbit Oh yes Tapi kalau buku yang dibeli di aku Semua masuk ke dalam Berarti 100% di aku Oke Gitu Karena Karena mereka membantu juga dalam kejualan ya Iya Betul Otomatis yang masuk ke mereka Nanti dihitung dulu Betul Nanti Beberapa persennya itu adalah kesepakatan bersama Kesepakatan bersama Ya bener Iya Nanti ada perjanjian-perjanjiannya Jadi gak sesimpel orang pikir gitu Itu ada perjanjian-perjanjian yang nanti kita akan dapat seperti surat kontrak Jadi gak main-main gitu Iya bener Surat kontrak tuh nanti pengaturannya seperti apa Jadi kalau aku pribadi dari penerbitku ada dua sistem tadi Oke jelas Jadi aku dan mereka Jadi yang di aku pure aku yang ambil Di paketku ya Ya di paket kamu Ya di paket aku Nanti kalian bisa cek sendiri paket yang mana Dan satunya lagi yang pemesanan di mereka Ya kan Diatur di oleh mereka Atas pengetahuan kamu juga ya Jelas Karena nanti kita bisa cek di websitenya Ada websitenya Kita bisa ngecek berapa royalti yang masuk Kalau ternyata mungkin penjualan lebih banyak di aku Ya berarti sudah keuntungan di aku gitu Tapi kalau ternyata ada misalnya dari penerbit Ada yang dibeli misalnya 20 buku 3 bulan kemudian akan dihitung royalti Oke Nah begitu tadi jawabannya sudah terjawab ya Siapa tadi yang nanya tadi Namanya Namanya 11 Lei Glad Oh oke oke itu temanku Vincent Vincent Dia terjawab ya bahwa Separonya Kenapa? Bisa pertanyaan lagi Oh ada? Oh dia nanya lagi Kalau yang paling ngena di hati KAIKA Tokoh siapa gak tadi? Oh siapa? Siapa yang nanya? Oh sama Vincent juga Siapa? Ayo Tokoh yang paling ngena ada di cerita itu Aku Andarunya Terus ada lagi nih Kenapa novel ini selesainya lumayan lama kak? Oh oke Oh iya 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 Kenapa selesainya lama? Kalau tadi untuk Oh dia sudah diceritain kayaknya ya Mungkin dia terlambat ya Oke Kalau si Tadi untuk yang tadi Tokoh yang paling aku suka Andarunya Tokoh cowoknya Bukan si tokoh utama cowoknya Ya lihat aja Kenapa aku suka Andarunya gitu ya Kamu harus baca ya Kalau untuk kenapa lama kayak aku bilang tadi Pertama adalah Soal kepercayaan diri tadi Soal kepercayaan diri aku Sudah pantas belum novelnya ini aku keluarkan Karena dia merasa Kurang kurang Dan kedua adalah tadi proses editing yang terpaksa harus aku lakukan berkali-kali Karena file-nya sempat hilang Terus bisa lah ya ada kerjaan-kerjaan lain Ya benar sekali Karena kalau menulis itu kita harus duduk dulu Ya Mikirin lagi idenya Fokus Fokus Kelarin Kadang ngetik editing sehari dua hari Habis itu malasnya bisa tiga bulan Nah gitu makanya Bagian waktu ya ya Yang terakhir nih Sudah ada di Shopee atau Tokoh? Oh sudah Tadi ada di Shopee dan Caranya apa? Searchnya Ada di Shopee dan di Bukalapak Searchnya benang merah langsung Oh searchnya benang merah teman-teman Benang merah di jejak publishing Tapi kalau kamu mau beli langsung sama Ika Karena tadi kan bulan November ada diskon khusus loh Iya Tapi gak apa-apa ya penerbitnya langsung aja Kalau diambul mesti harus PO lagi Oh gitu Kalau mau yang ready di Shopee Kalau punya aku harus pre-order lagi Harus nunggu agak lama 2 minit lagi? Oke kita akan bahas lagi soal ini Ini yang cepet banget waktunya Aku padahal masih pengen banget ngobrol panjang Nah yang menarik adalah Di buku ini ada lagu soundtracknya Oke Itu juga baru pertama di dunia kayaknya Aku pernah Karena belum ada ya Dan ini lagunya itu Keren Dari Ben Dari Ben Ben Judulnya Asmarandana Judulnya Asmarandana Nah Ini keren banget lagunya Nah Bukan karena memang ini dimasukin novelnya Tapi memang pertama keren Dan ini tadi aku bilang ajaibnya sebuah kehidupan Ya Karena aku baru tau baca novel sambil dengerin soundtrack itu Itu baru pertama kali Nanti kalian akan Dan ini tadi ajaibnya aku bilang Jadi ketika aku proses menulis Lagi mau mencoba menerbitkan Ngobrol dengan band Dan bandnya sendiri Oh lagi mau bikin lagu Aku coba dengerin Kok Dan cocok Kok ini kayaknya lagu Lagunya benang merah banget Dan Pas aku kasih liat di bandnya Loh ini juga Asmarandana banget Dan setelah kita kolaborasikan Dan teman-teman yang juga membaca Dan ilustrasinya juga sepertinya sama ya kalian Ya Dan nanti ilustrasiku pun Akan ada di albumnya Wow Jadi kita akan menunggu nanti ya itu Dan yang baca Mereka jadi kayak Aku denger lagunya berulang-ulang gak bosen Oh gitu Gitu Respon pendengar Luar biasa Jadi lagunya banyak yang nanya Anak-anak millennial Fall 2005 Kak Lagunya download dimana Gak bisa spesial Beli novelnya Jadi hanya Hanya beli novelnya Nanti kamu ada Sepertinya pembatas buku Pembatas bukunya ini bukan sekedar pembatas buku Tapi ada barcode-nya Nah barcode-nya ini kamu bisa Tip dan Lagunya langsung masuk di Handphone kamu Ada dua lagu Ada dua lagu Nah kalau masalah Asmarandana satunya lagi Kota ini Di kota ini Wah pas banget tuh rasanya Jogja banget ya Jogja Melo bayangannya tuh lagi hujan-hujan Duduk Baca ini dengerin lagu Karena aku dengerin seningin Lama di kota ini Itu ada liriknya Di kota ini sejuta kenangan Gitu ya Wah ini berarti-berarti Memang kenangannya ada disini nih Oke teman-teman itu tadi Aduh pengen banget ngobrol banget lama Dan bersama dengan semuanya Tapi waktu membatasi kita Dan saatnya kita untuk close Nanti next time Kalau ada waktu kita lagi ya Tapi selama ini responnya bagus ya Dari teman-teman semuanya yang sudah membeli So semoga bagus Aku pribadi tidak punya ekspertasi banyak Selama kagen menikmati Monggo Amin Pasti banyak kekurangannya itu pasti Oke sampai ketemu lagi di Femay selanjutnya Dengan cerita-cerita yang berbeda soal perempuan Perempuan yang apa Perempuan yang mandiri dari kreatif Oke sampai ketemu lagi Terima kasih Les Derikat Thank you so much for watching ya Bye